Oke, setelah sebetulnya kita menginstal Windows Server 2022, sekarang ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum server tersebut bisa kita konfigurasi untuk keperluan lainnya. Jadi untuk itu, pertama kali kita bisa buka ke local server. Nah, beberapa hal yang harus kita konfigurasi dulu sebelum kita jadikan server ini untuk keperluan yang lain. Yang perlu diganti di sini yang pertama adalah alamat IP. Jadi server ini dia pasti menggunakan alamat IP yang spartik karena alamat IPnya tidak berganti-ganti. Jadi kita harus bentukkan dulu alamat IPnya berapa. Nah, untuk mengganti alamat IP kita bisa klik dari server manager di sini. Kita bisa langsung klik di sini. Kita klik, kemudian akan terbuka network connection. Di sini seperti biasa ya, kita bisa ganti IPnya. Klik kanan, pilih properties. Kemudian yang kita ganti adalah IP internet protokol tersebut sempat. Kemudian kita klik properties. Nah, di sini kita ganti alamat IP sebagai IP spartik. Nah, di sini saya akan membuat IP. Pertanyaannya itu 192.168.1. Ini akan jadi, saya jadikan update directory nanti jadi 2. Oke, itu alamat IPnya. Untuk gatewaynya, ya kalau ada router biasanya, IP router itu 192.168.1.1. Untuk router. Nah, untuk DNS sendiri, untuk DNS pertama kita lakukan ke dirinya sendiri ya. Jadi ke localhost di 127.0.0.0.1. Kemudian untuk alternate DNS-nya itu bisa kita tuat ke IP router. S1.168.1.1.1. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau nambahkan DNS yang lainnya, misalnya DNS dari ISP atau DNS. Google DNS, kita bisa klik advance. Nah, klik advance. Kemudian klik tab DNS. Di sini bisa kita tambahkan, misalnya saya mau nambahkan DNS dari Google. Ya, di DNS Google itu 8.8.8.8. Dan DNS Google yang kedua itu 8.8.8.1. Oke, kita tambahkan. Kita klik OK. Kita klik OK. Kita klik close. Kita tunggu sebentar. Gensin. Oke, sudah terbentuk. Kita cek status. Detail. Kita lihat alamat IP. Adalah alamat IP yang sudah kita set tadi. Nah, sekarang alamat IP sudah tercincit. Lalu sudah ter-set. Kita bisa cek begini semuanya. Kemudian kita refresh di server managernya. Biar 6 pilih di sini. IP yang sudah kita set. Oke. 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 Kita tunggu prosesnya. Lagi loading ya. Oke. 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 dengan lama loadingnya, kita tunggu aja, sambil menunggu loading ini, hal kedua yang harus kita setting sebelum kita lakukan setting selanjutnya itu adalah timezone, pastikan timezone itu sesuai dengan timezone anda, kita klik di sini timezone, kita tunggu sampai timezone window nya keluar, sedikit lambat, karena wajar lambat ya, karena ini Windows server nya saya jalankan di atas virtualization, dalam hal ini yang saat ini saya menjalankannya di atas virtualbox, tapi anda juga bisa menggunakan hyperpy ataupun gameware, ataupun bagi yang menggunakan linux bisa menggunakan slide virtualbox, itu bisa menggunakan kemo ya, oke sudah muncul, nah yang perlu kita ganti disini adalah timezone nya, klik change timezone, kita pilih, karena saya berada di batam, jadi saya pilih Indonesia barat ya, jadi plus 7, oke, artinya 7 jam lebih dari UTC time ya, oke, bangkok, Hano, Jakarta, set, klik ok, klik ok, ok, otomatis jam akan menyesuaikan dengan jam yang ada saat ini, nah disini kita lihat belum berubah, karena kenapa, karena belum kita refresh, kita refresh kembali, nah kita lihat disini yang internet sudah muncul ya, karena sudah kita lakukan refresh tadi, oke, refresh ini bisa sekalian nanti ya, gak perlu sering-sering kita refresh, yang pasti ini sudah terbentuk, oke, sudah terbentuk, sekarang bangkok Hano, Jakarta, nah yang ketiga, itu sebelum kita lakukan server, untuk hal-hal yang lain, yang perlu kita lakukan adalah mengecek update, ya, jadi klik aja disini, ini Windows update, jadi, untuk saat ini saya tidak lakukan, karena ini akan memiliki waktu ya, yang pasti untuk melakukan Windows update, server Anda harus terhubung ke internet, kemudian, jika perlu, diaktifasi dulu Windowsnya, saya klik yang ini, oke, kalau kita klik ini, kita masukkan produknya, ya, tapi karena ini untuk pembelajaran, jadi tidak perlu diaktifasi juga, gak apa-apa, nah hal yang terakhir, yang harus kita lakukan, sebelum eh, server ini, kita jadikan fungsi yang lain-lain, itu adalah mengubah nama servernya, ya, jadi, untuk mengubah nama server, ini saya tutup dulu, yang setting aktifasi tadi, buat lanjut ke klik, oke, untuk merubah nama server, kita bisa klik di komputer name, ya, klik disini, kemudian change, kemudian, karena server ini nanti akan saya jadikan sebagai domain service, maka saya namain dia adalah adi1, adi01, ya, arti directory 01, karena yang prakosong satu, karena dalam suatu lingkungan garingan korporat, itu bisa lebih dari satu aktif directory nanti, ya, jadi, ini kita jadikan sebagai aktif directory nomor satu, oke, saya klik nama itu, yang ini, biarkan aja, kita klik ok, karena kita mengganti nama komputer, maka nanti dia akan minta restart, oke, kita klik ok aja, kita klik close, kita restart, oke, itulah yang harus kita lakukan sebelum server yang kita install, kita buat, ataupun kita pungsikan untuk service-service yang lainnya, oke, sampai di situ aja video kita, terima kasih.